Intro Halo semuanya, selamat datang di channel SD Media dengan gue Erwin Dan pada video kali ini, gue pengen ngasih sedikit update lagi gitu ya Impression setelah nyobain kamera cinema lain terendahnya Sony Yaitu Sony FX30 yang pake sensor APS-C Dan kayak yang kalian tau, kita dapet early access pertama di Indonesia Kalau kalian belum nonton unboxingnya, silahkan ditonton Dan gue pengen thank you banget juga buat Sony Indonesia yang sudah meminjamkan unitnya Pertama kali ke kita gitu kan, kita sangat tersanjung Dan karena setiap dari kita unboxing, setiap gue upload video Selalu ada yang komen, nungguin FX30 Gue jadi agak gatel juga, sehingga gue pengen untuk memberikan update dulu ke kalian gitu ya Karena masih dalam proses juga, kita nyobain kameranya Tapi gue udah dapet beberapa poin yang gue rasa cukup menarik buat gue jabarkan disini Dan mungkin kalian perlu tau juga, karena manuver gue sebenernya masih cukup terbatas ya Peminjamannya gak terlalu lama, sekitar seminggu Lalu dari Sony Indonesia juga gue belum diperbolehkan untuk mengoperasikan kameranya on public gitu ya Secara public di tempat-tempat umum lah gitu ya Dan ya manuvernya masih cukup terbatas So disini gue pengen ngasih update tambahan aja yang mungkin bisa berguna buat temen-temen Karena disini berdasarkan beberapa pertanyaan temen-temen juga sih sebenernya gitu Dan disini gue udah ada iPad yang berisikan beberapa poin-poin yang pengen gue sampaikan Nah, untuk pertama impressionnya dulu Impression secara fisik dia bener-bener sama kayak Sony FX3 yang kita udah pernah review Bener-bener gue sih merasa gak ada perbedaannya sama sekali ya Tapi menurut gue bukan sebuah hal jelek Karena dengan bodi yang bulky ini, bodi ala-ala full frame Jadi banding full frame pada umumnya pun sebenernya gak gede-gede banget Karena dia gak ada EVF-nya ya, gak ada electronic viewfinder Tapi ya dengan bodi yang gede ini menghasilkan grip yang cukup enak Buat dipegang gitu kan, pengoperasian yang cukup bagus Bisa membawa port yang komplit, bawa active cooling juga Dan utamanya dia tetep ganteng gitu Karena jujur FX3 itu kalau kalian nonton reviewnya, kita udah ada reviewnya juga Itu kamera yang gue puji-puji karena kegantengannya gitu Dan itu dibawa juga di FX30 ini Jadi bener-bener ketika kalian pake tuh ada rasa puas gitu Karena kameranya tuh bener-bener ganteng banget disini Walaupun ya tadi dengan sensor APS-C dia bawa bodi segede full frame Lalu UI-nya sendiri pas pertama kali kita operasikan itu keren Karena informasi-informasi pendukung di UI-nya, di layarnya gitu ya Itu gak cluttering gambar kita Gak bikin gambar kita tuh terlihat berantakan Jadi bener-bener enak banget Mungkin karena konsernya memang untuk video kali ya Jadi kalian punya framing tuh di tengah bersih Semua informasi itu berada di black bar Di luar dari komposisi kita Kecuali kalau kita nyalain kayak level indikator gitu kan Buat tau kemiringannya itu baru ada di tengah Cuman kalau itu kita matiin bersih banget gitu Shutter, aperture, semuanya ada di luar Bahkan sampai audio bar pun Itu biasanya yang cukup mengganggu Kalau kita pake A74 itu soalnya ada di dalam kan Nah ini gak audio bar-nya ada di atas Di black bar-nya juga Jadi gak mengganggu komposisi gambar kita Sehingga kita bisa lebih terfokus gitu Untuk melihat komposisi dari video kita Begitu juga itu dari segi UI-nya ya Itu memberi rasa yang memang kita tuh beli kamera cinema lain gitu Berbeda dengan rasa Sony Alpha lainnya Begitu juga dia pake bahasa-bahasa kayak Iris gitu ya Untuk aperture-nya gak langsung nulis F doang Ya menurut gue itu extra touch yang memberikan feel berbeda Dibandingkan jajaran Alpha-nya Lalu di dalam menunya juga dia membawa menu baru Yang disebut dengan main menu Kalau kalian lihat itu ada main 1 dan main 2 Sebenernya konsepnya dia membentuk sistem menu tuh Yang bahasanya tiles ya Kayak kotak-kotak gitu Dan itu informasi yang komplit banget Di rappel semua kebutuhan video kita di dalam menu tersebut Sebenernya ini udah diterapin sama Fuji juga Tapi setelah nyobain di FX30 Gue rasa Fuji perlu improvement gitu ya Dari segi menu rappelnya ini Kalau di Fuji tuh movie setting list Kalau gak salah namanya Dan setelah nyobain FX30 Di sini kayak lebih powerful gitu Lebih mateng Dan menurut gue Fuji perlu terapin hal yang sama juga Karena gue doain banget Balik lagi Rasanya cinema banget Beda sama jajaran Alpha-nya Dan itu memberikan kita kepuasan tersendiri Dengan harga yang lebih murah Walaupun gue belum tau harga Indonesia-nya ya Belum launching juga Tapi dengan harga yang cukup affordable Kita dapet kamera yang memang rasa dioperasikannya pun Rasa cinema gitu Apalagi itu bener-bener Jujur membantu banget gitu Dari segi videografi Main menu yang diberikan disitu Itu ngebantu banget Buat ngerapel semua settingan-settingan kita Ala-ala kamera cinema memang Defaultnya untuk si main menu ini Dia harus masuk ke menu ya Untuk masuk ke situ Jadi gak ada tombol cepat secara default Tapi karena disini dilengkapi dengan beberapa custom function button juga Ternyata ada opsinya Gue bisa setting function button yang nomor 4 ini Karena gue tidak tau dia fungsi sebelumnya apa juga Dan itu gue bikin langsung masuk ke sana gitu Ke main menu-nya Dan itu berguna banget Jadi cepet dan gue bisa langsung liat semua rapelan settingan video gue Lalu Fn menu-nya juga disini baru Dia Fn menu-nya itu kita bisa di-swipe dari bawah ke atas Awal-awal kalau kalian nonton unboxingnya sih agak susah ya Makenya kadang ke-register Kadang enggak Tapi lama-kelamaan mungkin lebih terbiasa juga Ada muscle memory biar lebih ke-register tuh kayak gimana Dan itu ternyata cukup membantu Karena kalau kita lagi flip gini Layarnya ngadep-depan Kan tombol-tombol semua kita gak liat Dan itu kepake banget Gue swipe dari bawah Fn menu-nya keluar gitu Menunjukkan beberapa settingan-settingan Walaupun Gue sih lebih suka kalau misalkan yang nonggol disitu Adalah main menu-nya tadi gitu Karena settingannya lebih komplit Cuman ya Dengan nonggol si Fn menu aja Itu udah cukup membantu juga sebenernya gitu Jadi kita gak usah nyari-nyari tombol Fn di belakang sini Ngeraba-raba Karena kita tinggal swipe up aja Dan Much appreciated Gue suka juga dengan implementasi tersebut ternyata Lalu masih banyak juga yang skeptis soal format video yang dibawa gitu Masih suka ada yang banding-bandingin dengan Lumix GH6 lagi Tapi gue akan kasih liat ke kalian Kalau dia udah komplit banget Bahwa format video Sony yang terbaru Dia bisa al-intra, long gop Untuk kompresinya H264, H265, 10-bit 422 Itu bisa semua Cuman memang dengan bahasanya Sony sendiri gitu ya XAVCS, XAVCSI dan lain sebagainya gitu Yang mungkin kalian perlu telah lebih lanjut lagi Tapi Bener-bener komplit banget Bahkan ada yang nanya juga Ada satu pertanyaan dari netizen Di Full HD-nya bisa gak 10-bit 422? Dan setelah gue cek Bisa Gitu 10-bit 422-nya bisa buat dipake Bahkan Ketika kita masuk ke slow-mo Kamera ini mendukung slow-mo 4K ya 4K 120p Dan ternyata 4K 120p-nya juga bisa 10-bit 422 Jadi Soal format video Bukan sesuatu yang Perlu dikhawatirkan di kamera ini Tapi Berbicara soal si slow-mo-nya ini Sayangnya dia ada cropping Dan lumayan dalem Cropping-nya itu 1.6 kali Lumayan dalem Karena kalo gue bandingin sama XH2S Itu XH2S cuman 1.29 kali Kalo di mode 4K slow-mo Jadi disini lumayan dalem Dan pastinya itu perlu di note juga Ke kalian Karena Akan berpengaruh pada overall image quality-nya Cahaya yang bisa ditanggap Begitu juga dynamic range gitu ya Jadi akan berpengaruh Cuman tetep sih 4K 120p Pastinya Apalagi dari sebuah kamera mirrorless Tetep bakal keliatan tajem Tapi ya Fun fact Kita Pengen tes Cuman di video ini gue belum bisa tunjukin gitu ya Karena belum juga Pas gue syuting Tapi kita pengen tes Kita ada janjian sama Suron Indonesia Dirt bike gitu Dirt bike listrik Dan kita bakal coba Untuk slow-mo-slow-nya Di kegiatan trail off-road gitu Dan gue rasa bakal menarik So jangan lupa buat subscribe Biar gak ketinggalan Video tersebut Gitu Lalu ada juga netizen yang nanya Lewat komentar Bang ada PP11 gak di FX30? Nah PP11 itu Kalo kalian terbiasa pake Sony-soni yang terbaru Gitu ya Yang lumayan high-end juga Itu adalah Acinetone Yang biasanya diberikan pada kamera-kamera flagshipnya Sony Dan disini Ada PP11 gitu Ada Acinetone Dalamnya juga sama Cuman Yang menarik kalo kalian mengoperasikan kamera ini Setelah PP11 masih ada lagi PP Custom Lutz Dan Kalian bisa pake Lutz kalian sendiri Untuk jadi Color profile kamera kalian Dan Itu luar biasa Gue baru liat di kamera ini doang Gue yakin sih di FX3 Dengan update firmware terbaru Udah berlaku juga Harusnya ya Karena sama-sama Cinema Line Cuman Gue pribadi baru cobain disini Dan Itu bener-bener menarik banget Sayangnya gue belum sempet coba Karena Ya belum pake lama juga Dan gue juga gak biasa pake Lutz Disini Gue gak punya Lutz Langganan gue gitu kan Tapi Ya itu Just info Menarik banget Kapabilitas dari kamera ini Lalu Pertanyaan terakhir yang banyak juga Ditajak Sama netizen gitu ya Kamera ini bisa foto gak sih? Karena dia kan berada di jajaran Cinema Line Jadi Sebenernya Emang kamera ini Cinema Line Lebih ke videografi Bukan kamera hybrid Bisa foto atau enggak? Bisa Kalau kalian masuk ke mode Itu ada pilihan buat foto juga Cuman Karena concernnya memang untuk video Ada beberapa hal yang memang missing Kalau kalian doyan foto Kayak dia gak ada electronic viewfinder Lalu dia tidak ada mechanical shutter sama sekali Beda Kalau Nikon Z9 kan gak ada mechanical shutter Tapi sensornya stack sensor ya Yang electronic shutternya kenceng banget Tapi disini enggak gitu Dia gak ada mechanical shutter Electronic shutternya gak terlalu bagus juga Kalian bisa mendapatkan distorsi rolling shutter yang cukup buruk Kalau moto-in kegiatan-kegiatan aksi So Buat beberapa stills aja Gue rasa bisa Tapi memang bukan peruntukannya Dan itu yang perlu kalian note juga Tetap bisa Cuman Tidak ada mechanical shutter Dan electronic shutternya gak sebagus Kamera dengan stack sensor juga Karena dia belum stack sensor Tapi ya itu Beberapa pertanyaan dari kalian Soal Cinema Line Sony FX30 ini Dan Gue rasa itu aja sih Untuk sharing kali ini ya Untuk sedikit impression dulu Semoga bermanfaat Semoga bisa nambah wawasan kalian juga Dan nantinya kita akan tambah lagi Insightnya Soal kamera ini Seiring kita sambil pakai juga Tapi semoga aja video ini bisa bermanfaat Nambahin sedikit referensi dulu Oke Paling itu aja Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan Atau kalian punya Informasi lagi Atau pertanyaan lagi Yang pengen dites dari kamera ini Bagian apanya Karena kita masih progress juga Buat reviewnya Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar Biar kita cobain gitu ya Dan Ya Jangan lupa buat subscribe Dan support kita terus Jangan lupa Kalau yang gak mau nanya pun Komen lah ya Komentar apa kek di bawah Biar kita Lumayan Kena algoritmanya agak rame Oke Paling itu aja Gue Erwin Di belakang kamera SK Dan jangan lupa Untuk berkarya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya